Intro Shalom saudara, tetap optimis di dalam Tuhan Sepanjang hari ini kita bicara tentang Jangan panik, tetap tenang Ini penting sekali untuk kita perenungan pada hari ini Kita akan membahas Masmur 62 saudara Nah, di dalam Masmur 62 ini bicara tentang Masmur Daus secara khusus Yaitu bicara tentang supaya kita tetap tenang dalam kondisi apapun Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih kesempatan pada hari ini kami sadar persis Dunia boleh bergejolak, keadaan boleh tidak menentu Satu hal yang kami tahu, Tuhan tetap ada bersama dengan kami Karena itu ya Tuhan, bicaralah bagi kami lewat firman-Mu Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nasda sedara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Di ayat pertama dan ayat kedua firman Tuhan bilang begini Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Masmur Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Nasda sedara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Ungkapan Daud ini adalah ungkupan, bukan ungkapan kosong Bukan ungkapan yang sia-sia tapi ungkapan yang sangat memiliki makna pengalaman Yang dialami oleh Daud secara khusus Nah bagi kita semua yang mengikuti perlindungan pada hari ini Situasi boleh mencekam, keadaan boleh menakutkan Situasi menekan dalam kehidupan saudara Baik dalam keluarga, ekonomi, saudara, apapun juga Tetapi ingat baik-baik Tidak ada tempat yang lain Artinya begini Kamu tidak tenang, pasti kamu tidak dekat dengan Allah Kan sederhana Kamu takut, khawatir, cemas Tidak ada harapan Pasti kamu tidak dekat dengan Allah Maka firman Tuhan ini jelas Kalau kamu dekat dengan Allah Pasti kamu tenang Artinya solusinya adalah dekat dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan itu free, saudara Jadi memang ketika kita dekat dengan Tuhan Artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan Mana mungkin sih saudara menyembunyikan sesuatu Yang tidak baik di hadapan Tuhan Kita kurang pede, saudara Kalau kita tidak jujur dengan Tuhan Karena Tuhan adalah mahatau Jadi ketika kita dekat dengan Dia Maka kita jujur, kita bicara sama Dia Tentang kesalahan kita Pelanggaran kita Dosa kita Tindakan-tindakan kita Pikiran kita Perasaan kita Dan ketika kita dekat dengan Tuhan Minta ampun sama Tuhan Pada saat bersamaan Kamu diberikan ketenangan Dan ketika ketenangan itu ada Maka kita pede menghadapi apapun Tantangan begitu rupa Tantangan begitu dasyat Tekanan-tekanan dalam dunia ini Begitu luar biasa Tetap tenang Dan tidak mungkin panik Karena engkau sudah datang kepada satu sumber yang kuat Yaitu Allah itu sendiri Maka dia bilang apa Daripadanya lah Keselamatanku Ini adalah fundamental Dalam kehidupan orang Kristen Bahwa Kalau kita sudah tahu Kalau kita dekat dengan Allah Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah Maka kita ada punya ketenangan Kalau orang sudah diselamatkan Bergantung pada Tuhan Apapun yang terjadi Dia tidak akan pernah takut Nah sudah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus Datang pada Tuhan Berseru pada dia Dia akan mendengar doa-doamu Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Menjadi dasar bagi kita Untuk kita berjalan dalam pertolongan Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan pada hari ini Kami disadarkan Tuhan Untuk tetap terus bergantung pada Tuhan Karena tidak mungkin kami bergantung kepada lain Kami hanya bergantung kepada Tuhan Sumber daripada ketenangan hidup kami Dokter tidak dapat menyemulikan kami Psikiater tidak dapat menulikan kami Obat penenang tidak dapat memulihkan kami Hanya Tuhan yang memberikan kami ketenangan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Tetap optimis Jaga kesehatan Dan ingat selalu Tuhan tetap hadir dalam hidupmu Tuhan Risma memberkati kita semua Shalom Terima kasih